Assalamualaikum sahabat, saya akan meracik pupuk ini di tempatnya Pak Rahmat Ini kakak saya ini ya Ini barusan terjun di dunia perhidroponikan ini ya Dan kita akan meracik ABMIC Dengan langsung meracikan sendiri Alhamdulillah di daerah Ulublu ada produk Meroke Dan ini akan kita tukarkan Karena ini MKP Pak Tani ya Sebenarnya saya mau uji coba juga Tapi ini awalan saya belum berani untuk uji coba-uji coba Yang penting yang pasti aja dulu Oke, akan kita racik dengan racikan baru ya Racikan baru yaitu dengan 1, 2, 3, 4, 5 Dengan 5 bahan ini kita sudah bisa Untuk membuat sebuah ABMIC Oke, oke mas Ini hidupkan Kalnit dulu Kalnit 900 HP sampai mau di? Kan nenek 900 900 ya kalnit Kalnit 900 Di ini ya dicatat Dicatat sahabat semua Biar pada tau Ini untuk A dulu ya 900 gram Tidak usah mungkin ya mas Itu kan sekilo Langsung aja di? Apa dibuka Ditubah nih Rene Itu aman ya? Aman Kita buka 900 ya Tidak apa-apa Tidak apa-apa Aman Aman Mantap Ini Terus 900 Terus Sampai ente Sampai arap ente juga ini 900 Nah Nah oke Pas 905 Cukup mas Selepkan mas 905 Dikurangin Terus Oke Sip Nah Nah Taruh mana? Yang A yang mana? Yang A sini dulu Kalau nggak Sip Taruh sini dulu Salah kadarnya ya Oke Salah kadarnya nggak apa-apain 5 liter 5 liter Oke Sekarang yang Satunya Setelah kalunit apa KNO3 ya Kalau ini Kalinitra Apa ini? KNO3 KNO3 oke ini Ini kan enek Kalium nitrat KNO3 Berapa? KNO3 330 330 gram Oke Bisa Sip Yuk langsung aja Di garap Alon-alon Kelebihan 10 Kelebihan 10 Wah pakai sendok Biar enak Nah ini ya 330 Kita settingnya Nah ini dia Hanya ini aja Kita bisa Untuk Meraci Abimi Sabok Sabok Itu air itu Pas gitu Hah? Pas Tenang aja Pas ya 330 Bener Pas Bener Nah ini mas Sip Nah dicampur yang A tadi ya Kalnit Kalinitra Terus mas Sip Terus apalagi mas Kita Vitaflake Oke Kalau Vitaflake Itu kan lengket Jadi Kita taruh Disini aja Ini plastik ini Digelar disini Plastik ini Lengket Soalnya Lengket ya Yang penting Buat alat aja Disini Maksudnya Berarti Ini kan Enggak Itu Kayaknya Sepuluh Ya Vitaflake Nya Sepuluh Gram Kayaknya Iya Sepuluh Berarti Berarti Dua puluh Ya Dua puluh Karena Ini kan Sepuluh Nih Tambahan Plastik Sampai Gak Bok Mas Maksud Ini Langsung Ngelet Gini Gak Lengket Wah Setitik Awas Ngebul Banget Puluh Dua puluh Berarti Kalau Nolanya Mas Terus Awis Terus Tuh Dikit aja Sahabat Nah Itu aja Gigi langsung Dilek Secuil Berarti Udah Aja Hati-hati Lengkupuk Mas Oke Yang A Sudah Kayaknya Cicil Mas A sudah A sudah Ini ya A sudah Sekarang Kita yang Ke B Nih Yang B Adalah MKP Sama MagS Yang apa dulu Apa dulu MKP Berapa MKP 450 MKP 450 MKP 450 250 Nih MKP 450 450 kita akan taruh 250 ya sepas ntar ya 250 oke taruh sini Mas selamat menikmati oke sekarang mark s mark s berapa mas mark s 800 oke mark s nya 800 bagus ya 800 pelan-pelan 805 ini dimasukkan lagi ke wadahnya oke 800 sip udah ya 800 ini enggak saya doa apa enggak iya bentangan ini tapi kurang mantap mantap sungguh ya mas ya kita coba sini kita coba tumpah eman-eman ini mas panji sini racik oke 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 sekarang ini lima liter ini lima liter oke enek lima liter enek orai oh sip nah takerannya enek mantep nah ini kita matikan set weh dua liter itu nah ini mantap air baku ini campuran kurakron kurakron kuras dulu ya dikuras dikuras jadi ini ada air lima liter air lima liter terus diaduk sahabat hanya itu saja sahabat ya untuk settingan pemupukannya saya saya jeda dulu jadi sembari kita nunggu pak rahmat mau ngambil air baku ini tandonnya seperti ini sahabat ya tandonnya sederhana seperti ini aja sahabat nah settingannya terus itu bisa dicontok itu slidernya banyak ya pak rahmat beli banyak ya dan ini sudah mengalir airnya seperti ini ini ternyata settingannya tidak terlalu curam datar ya settingannya datar seperti ini tidak masalah sebenarnya sahabat jadi ketika air terus nikmati di bendung di sebelah itu di bendung jadi ada genangan air jadi aman ini juga bisa sampai contoh ya biar tatal-tatalnya itu tidak masuk ke bawah seperti ini seperti ini ayo kita berkreasi tidak usah bermewah-mewahan ya sahabat ya kita bisa berkreasi segimanapun caranya oke langsung aja ini 2 liter kurang 3 liter kurang 3 liter air dan akan kita aduk-aduk ini nanti oke 4 liter kurang 1 liter lagi kita akan mencari untuk aduk-adukannya dan ini sudah 5 liter sekarang ini 5 liter ini goku no mas mungkin enggak mbola-mbola dan akan kita aduk-aduk sahabat ini ini sahabat oke yang yang b ini nge-press banget enggak masalah yang penting tidak tumpah sahabat ya ini kita lagi proses pengadukannya dan ini juga diaduk mas diaduk 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 sampai rata pokoknya ya nah ini kopi ranting kopi sekarang ini diaduk sampai rata mas sampai teraduk semua yang ada di bawah nah ini kan putih nih kan kelihatan di bawah pokoknya sampai rata dan akan bisa dipergunakan yuk kita taruh sini sama ppmnya 5 mili ini 2 nah orang maksudku gurni settingan podo kayaknya lebih 5 mili tinggal berapa kali 5 mili misalkan ini 10 kali semprotan ini 10 kali semprotan ini enggak apa-apa nah ini kan A dan B jadi jangan sampai tercampur ya kan nah jadi ini sampean lebuknya neng tandon ini cedet neway cedet neway neng tandon baru kuih semprot taruh sini 5 mili yang kurang lebuk 5 mili terus taruh sini langsung aja taruh sini terus misalkan 5 5 kali 5 kali terus 4 5 5 5 nah ini gurun kita kerana podo mas A kalau B podo ini lima terus ini juga lima ini awas ini tumpah ini juga lima sekarang saya anu saya ini literan dia banyak ini dia mula ini diaduk terus disetting ppm oke sekadong ini lima ini lima tiga 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 barui misalnya ini satu gelas satu gelas ya mas satu gelas satu tidak lagi barui kan diaduk nah ini diaduk ini mas otomatis muter otomatis muter jadi sebenarnya saya ngapi sampai ngekai nutrisi ini itu anu isu pas posisi mati pompa jadi kan posisi ini menengkine kabe toh banjune nah barui kan sampai natu 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 som selamat menengah lukuk no